Sosok Haji Beki, rumahnya disebut Gus Ikdam melebihi hotel, kalau sedekah satu kejabatan kebagian. Inilah sosok Haji Beki, pria yang kerap disebut-sebut oleh pencerama terkenal Gus Ikdam, seorang Crazy Rich dari Pelitar. Dalam sebuah cerama, Gus Ikdam pernah bercerita tentang rumah milik Haji Beki yang sempat dikira sebagai hotel. Rumah tersebut memang terletak di pinggir jalan raya. Dibangun di atas lahan yang cukup luas, rumah Haji Beki dari luar memang tampak mewah dan megah. Rumah tersebut dikelilingi pagar beton tinggi dengan gerbang masuk berwarna hitam yang mewah. Karena fasadnya itu, Gus Ikdam sempat mengira rumah Haji Beki sebagai hotel ketika lewat di jalan depan rumahnya. Bahkan Gus Ikdam berpikir ingin mencoba menginap di sana untuk liburan. Belakangan, ia baru tahu bahwa bangunan yang dikiranya hotel itu merupakan rumah pribadi milik Haji Beki. Ia pun penasaran apa yang membuat Haji Beki bisa memiliki kekayaan yang mengagumkan. Gus Ikdam kemudian melanjutkan ceritanya tentang Haji Beki yang ternyata gemar bersedekah. Suatu saat, Gus Ikdam mendapati sedekah yang dikeluarkan Haji Beki bahkan sampai bisa dibagi-bagi pada orang satu kecamata. Dari situlah, Gus Ikdam menilai jika apa yang dimiliki Haji Beki terus bertambah, lantaran ia gemar memberi pada orang lain. Pria bernama lengkap Beki Hendrian Shah ini lahir di Desa Tawangrejo, Kecamatan Wonoda di Belita. Ia tercatat memiliki sejumlah perusahaan, diantaranya PT Sumber Kelapa Beki. Ia juga punya perusahaan lain bernama PT Sumber Kelapa Tani. Kesuksesan Haji Beki menjalankan usaha di bidang pertanian dan pertanakan dimulai ketika dirinya meneruskan usaha milik sang ayah. Dulu, keluarga Haji Beki bukanlah kalangan orang berada. Ayahnya bahkan pernah bekerja sebagai tukang ojek dan kernet. Kondisi ekonomi keluarga mulai membaik ketika Beki kelas 2 SMA. Saat itu, usaha kelapa yang dirintis oleh sang ayah mulai membuahkan hasil hingga mereka bisa membeli kendaraan sendiri. Setelah lulus SMA, Beki sebenarnya ingin menjadi polisi. Tapi cita-cita itu tidak disetujui oleh ayahnya hingga ia sempat kecewa. Akhirnya, Beki masuk kuliah dengan ogah-ogahan. Singkat cerita, Beki kemudian mulai ikut andil dalam usaha ayahnya di bidang pol trisop, industri yang bergerak di bidang peternakan ayam, pedagangan pakan tenak, dan peralatan peternakan. Tidak disangka Beki menemukan minat baru hingga berkeinginan membesarkan usaha tersebut. Beki benar-benar memulainya dari bawah dengan menjajahkan sendiri dagangan dari kandang ke kandang. Kegigihan Beki membuahkan hasil manis lantaran omset pol trisop miliknya terus berkembang.